Pejantan yang sudah siap kawin itu biasanya sampai harga 35 juta ada, 40 juta juga ada Itu satu pasang? Enggak, satu ekor jantan Satu pejantan, pacek teman-teman, hingga 40-an juta Mungkin boleh dikasih tahu sedikit bocoran pak untuk harga domba batur Yang kelas kontes ini kira-kira berapa sih untuk harganya? Kalau untuk yang kelas kontes ini sepasang biasanya sampai 25 juta Wow, sangat fantastis teman-teman Ini mencapai 25 juta untuk harga sepasang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya kembali lagi di channel Hobbitoland Semoga penonton setia Hobbitoland selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman Kali ini saya mau mereview Domba maskot yang berada di kandang Olaris Farm Milik Bapak Muhammad Toad teman-teman Mari Ikuti keseruannya Tetap di channel Hobbitoland Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Toad Apa kabar Pak Toad? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Mas Kesiwa, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Nih teman-teman Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mereview Langsung Turun sendiri di kandang Olaris Farm nih ya Pak Toadnya Pak Toad ini adalah pemiliknya Pemilik Olaris Farm Kira-kira ini maskot di kandang ini Sementara mana ini Pak Toad? Oh ini ada ini Kebetulan mau saya turunkan ini Oh kebetulan sekali ini Maksud saya mereview pas Iya Mau diturunkan ini Mas ini mau diturunkan Ambil Beliau pawang dombanya ini mas Fahyono ini ya mas ya? Iya ini Pawang domba Olaris Farm Wow super-super nih teman-teman Jadi saya review di luar kandang aja ya Pak Toadnya Baik teman-teman Saksikan terus channel hobi tolan Jangan teman-teman tetap di hobi tolan Jangan lupa vidéo share Jangan lupa souten-teman kalau kata sebelumnya ini selalu tanya untuk dua ekor jomba jenis kelaminnya Apa aja nih Oh kebetulan yang ini betina Oh yang ini betina yang satunya jantannya kira-kira sudah dikasih nama belum ini Pak Toad untuk yang jantan namanya siapa ini namanya Thomas ini namanya Thomas luar biasa kemudian yang betina yang betina namanya Angel namanya Angel sangat cocok sekali ini dengan postur tubuhnya yang istimewa bisa disebutkan ciri-cirinya maksud si domba Thomas ini keunggulannya dimana ini karena dinamakan domba batur yang super kelas kontes puluh muka full sampai atas hidung iya kemudian telinganya juga berbulu terus untuk bulunya enggak ada yang kasar gitu Oh ya ini teman-teman bulunya tidak ada yang kasar kalau dilihat secara mendetail tekstur bulunya ini cenderung berbentuk keriting ya Pak ya cenderung berbentuk keriting teman-teman berbentuk keriting kalau tidak salah untuk kelas kontes ini penilaiannya cukup banyak ini Pak cukup banyak cukup banyak mulai dari ciri-ciri kaki mungkin ekor mungkin bisa di sedikit jelaskan untuk para teman-teman penonton hobbitulan semuanya Pak jadi kalau untuk kelas kontes memang harus full bulu bulu telinga juga harus full terus puluh kaki juga full nih Iya seperti ini terus ada kategorinya Oh ya untuk yang tiga atau empat bulan lepas sapi itu jadi kontes juga ada kelas-kelasnya Pak ada kelas untuk mungkin untuk kelas indukan sendiri indukan perjantan perjantan sendiri jantan gitu ada dan kelas hingga kelas cempe ya Pak ya hingga kelas cempe ya kemudian untuk ciri-ciri ekor domba batur yang masuk di kategori kelas kontes ini Pak mungkin ciri-ciri ekornya bentuknya seperti apa pak ekornya bentuknya seperti ini udah masuk nah ini ekornya seperti ini bulu ekornya tebelnya tebel terus nggak ada yang kasar Oh iya ini jendarung bercampur kasar Oh iya ini teman-teman kemudian juga postur ekornya panjang ya Pak ya panjang ini usianya berapa bulan Pak ini usianya usia 8 bulan usia 8 bulan yang bedina siap kawin teman-teman kalau yang pejantan ini kalau pejantan ini 7 bulan usianya 7 bulan beda tipis ini teman-teman mungkin boleh dikasih tahu sedikit bocoran Pak untuk harga domba batur yang kelas kontes ini kira-kira berapa sih untuk harganya kalau untuk yang kelas kontes ini sepasang biasanya sampai 25 juta Wow sangat fantastis teman-teman ini mencapai 25 juta untuk harga sepasang ini usia sekian ya Pak ya 7 dan 8 bulan mungkin untuk yang indukan bahkan pacek pejantan itu sudah beda lagi ya Pak ya sudah beda lagi bahkan kalau untuk yang pejantan yang sudah siap kawin itu biasanya sampai harga 35 juta ada 40 juta juga ada itu satu pasang satu ekor jantan satu pejantan pacek teman-teman hingga empat puluhan juta ya ya baik teman-teman ini sekilas gambaran untuk ciri-ciri domba batur kelas kontes teman-teman ini Pak Toad saya mau tanya sedikit tentang perawatan domba batur yang baik dan benar jadi perawatan yang baik dan benar itu seperti apa misalnya ya kalau khusus untuk domba batur yang disini khususnya hijauan rumput-rumput liar Oh iya untuk pakannya ya pakannya terus perawatan kalau pingin lebih gemuk lagi lebih baik kalau pakannya banyak full itu lebih baik tiga kali sehari Oh tiga kali sehari antaranya pagi jam 6 terus jam 12 terus sore lah hampir mahrib gitu seperti itu baik itu untuk perawatan pakan ya Pak ya untuk perawatan individu sih domba untuk kemungkinan dimandikan atau cukur bulu atau potong kuku itu bagaimana itu Pak untuk menurut kalau untuk perawatan bulu biasanya empat bulan sekali empat bulan sekali waktu lepas HP umur empat bulan itu lebih bagus lagi bulunya dipotong karena pertumbuhannya makin bagus gitu perawatan bulu empat bulan sekali itu rutin sampai dewasa itu itu empat bulan sekali terus paling kalau kasih obat-obatan disini cuma pakai obat cacing gitu baik-baik 4 bulan sekali juga khusus untuk yang jantan kalau yang sedang bunting itu enggak berani kasih obat itu untuk obat cacingnya ya Pak ya untuk pemotongan bulu domba ini Pak misalkan ada yang temen-temen nih para subscriber yang belum bisa potong bulu domba mungkin apakah ada efek buruk yang signifikan jika lo domba ini tidak dipotong bulunya Pak Oh ada tentunya ada khususnya untuk pertumbuhan pasti kurang mempengaruhi sekali untuk pertumbuhan dan kalau yang udah dewasa enggak dipotong biasanya enggak mau kawin jadi terjadilah majer gitu seperti itu jadi begitu temen-temen penting sangat penting ini untuk rutin memotong bulu domba karena efeknya juga tidak kecil ini ya Pak ya ya efeknya sangat besar sekali untuk pertumbuhan domba batur apalagi kalau indukan itu kan harus rutin dipotong waktu mau pengawinan ya Pak ya jadi untuk meningkatkan nafsu birahisi jantan pejantannya lebih tinggi karena domba ini perlu kebersihan jadi jantan kalau lihat domba betina yang bersih itu dia baru mau kawin untuk domba batur seperti itu jadi begitu temen-temen untuk perawatan domba pada dunia kemudian untuk manajemen kebersihan kandang ini Pak atau mungkin biasa disebut pembersihan kandang untuk pembersihan kotoran Bapak membersihkan kandang seminggu berapa kali Pak itu setiap hari kalau saya Oh setiap hari setiap sore habis pulang hari itu biasanya saya bersih-bersih kandang jadi semakin sering dipersihkan gembanya semakin sehat begitu jadi kebersihan kandang juga termasuk salah satu hal yang penting nih apa ya untuk kesehatan si domba-domba ini baik patat ini mungkin ada sebagian besar para temen-temen subscriber yang berpemula bertanya tentang ciri-ciri domba batur yang super karena disini kan olah Arisfam ini kan sudah terkenal dengan domba-dombanya yang kualitas super gitu Pak mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan kepada para peternak pemula agar lebih mendalami atau mengetahui tentang ciri-ciri domba batur yang kelas super ini Pak Oh kalau yang kelas super untuk domba batur itu yang pasti dari bulu muka bulunya terutama bulu muka sampai atas hidung sampai telinganya juga berbulu terus kakinya juga berbulu seperti itu jadi semakin lebat bulunya itu semakin super kualitasnya itu kan ada itu semper yang umur kurang lebih tiga bulan kemudian bulunya penuh hingga atas hidung tapi waktu beranjak beranjak usianya mulai bertambah itu bulunya agak mengurang atau bisa dikatakan rontok itu apakah salah satu kesalahan dalam perawatan atau gimana itu Pak itu bukan kesalahan dalam perawatan tapi termasuk itu karena genya itu karena genya kurang bagus kalau kecil mati berbulu kalau habis gitu seperti itu yang kualitasnya kurang jadi gitu teman-teman tapi kualitasnya yang jadi bagi teman-teman semua yang memelihara domba batur kalau khawatir tentang bulu domba yang rontok ternyata bukan kesalahan dalam perawatan ya Pak ya itu memang bawaan dari genetik sih ya indukannya teman-teman seperti itu itu perlu dijaga bambah batur sendiri jadi yang semakin semakin kualitasnya bagus itu sampai besar pun masih belum rontok kemudian untuk memilih indukan dan pejantan yang kemungkinan menghasilkan cempe-cempe yang super atau great super itu ciri-ciri memilih indukan dan pejantannya yang seperti ini seperti ini seperti ini itu indukan ya Pak ya ini indukan beranak dua kali beranak dua kali beranak dua kali kemudian ciri-ciri fisiknya seperti itu ya Pak ya bulu ini bulu wajah yang rapat full bulu kemudian telinga juga tebal full bulu seperti ini jantannya jantannya ini terus untuk ciri-ciri kakinya bagaimana Pak kakinya biasanya tumbuhnya tumbuh bulu besar seperti ini Oh di kaki juga tumbuh bulu itu ya Pak ya untuk jantannya kalau jantannya seperti ini sudah cukup bagus untuk batinnya seperti ini ini sudah cukup bagus memang kalau untuk hewan yang berkaki empat pada khususnya itu faktor keturunannya lebih unggul di pejantannya ya Pak ya di pejantannya di pejantannya jadi berbanding kebalik dengan unggas-unggasan kalau unggas itu kan seperti ayam terus burung darah itu kan lebih unggul berkata pada indukannya ya Pak ya pada indukannya kalau untuk domba itu tergantung pejantannya Oh jadi begitu teman-teman teman-teman semua yang ingin ingin bertenak domba dan ingin menghasilkan cempe-cempe yang super usahakan untuk mencari pejantan yang super juga ya Pak Toad ya 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 jadi kemudian anaknya seperti ini seperti apa Pak Toad mungkin bisa dikasih lihat Oh ini anaknya ini super ini jadi kalau cempe super itu kurang lebih usia dua bulan sudah mulai terlihat supernya ini kelihatan iya telinganya tebal kemudian di bulu wajahnya membentuk Oh gini apa ya Oh ya ya membentuk huruf Oh gitu jadi kelihatan rapet kemudian untuk kaki-kakinya ciri-ciri cempe gimana ini Pak nah ini yang mati besar juga ini kaki-kaki yang terlihat kokoh ini ya Pak ya terlihat kokoh ini betina ini ini cempe betina ini calon indukan super ini kelas kontes si berapat hati ya kalau untuk pejantannya ini ini untuk pejantannya ini Oh ini ciri-ciri cempe pejantan hasil braidingan olaris farm ini umur satu bulan setengah ini umur satu bulan setengah kakinya juga besar Oh iya ini teman-teman ini ada teman-teman subscriber yang bertanya soal keuntungan domba batur nih Pak khususnya lebih baik breeding atau fatening untuk domba batur penggemukan atau peranakan ini Oh kalau untuk domba batur batur saya sendiri untuk bekerja kalau yang domba batur yang untuk fatening atau penggemukan itu biasanya kualitasnya dibawah dibawah ini bawah ini ada nanti contohnya yang buat penggemukan ada tapi kan beda kualitasnya karena untuk penggemukan kan enggak perlu yang bagus yang penting mau bongsor terus badannya mau jumbo kan jadi mahal jualnya kan seperti itu untuk penggemukan jadi otomatis kalau domba batur yang grade A grade super itu memang bawaannya sudah harus gemuk ya Pak ya harus gemuk otomatis kalau domba batur kelas kualitas super atau grade A itu kalau menemui yang gering atau kurus itu otomatis sudah menjatuhkan nilai harga jualnya ya Pak ya jadi sangat sangat jarang sekali kita menemui untuk domba batur kelas super yang gering teman-teman atau yang kurus jadi ini salah satu saran beliau owner olaris pam Bapak toat untuk domba batur yang kelas super kualitas super grade A kelas kontes juga beliau beliau mengasih saran kepada teman-teman semuanya untuk memilih breeding ya Pak ya baik teman-teman kali ini mungkin video cukup sekian dan penutup ini Pak toat mungkin ada sedikit motivasi atau masukan buat para teman-teman semuanya agar lebih semangat lagi untuk berkenak dan memelihara domba batur ini masukannya apa nih Pak toat ya masukannya kalau untuk yang branding sendiri harus kasih pakan yang full untuk coba batur karena coba batur sungguh sangat bagus makanya ya dan untuk yang nonton di mana channel channel hobi tulang hobi tulang bisa dipelajari semuanya begitu sudah ada semuanya jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe teman-teman baik untuk Mas Wahyono ini pesan dan kesannya untuk para pemula Pak Mas Wahyono untuk agar lebih bersemangat lagi kalau untuk pemula itu harus cari bibitan yang super super biar kualitasnya itu enggak mengecewakan enggak mengecewakan karena saya yang saya jual hanya berkualitas baik terima kasih nih Pak toat dan Mas Mas Wahyono mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman dan jangan lupa like share dan subscribe teman-teman Terima kasih Pak toat telah memberi kami waktu untuk mereview pandangnya mungkin bisa bertemu di lain waktu Pak toat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati